Kotak korek api yang berjalan dan berhenti. Mainan ini bisa dibuat dalam beberapa menit. Anda memerlukan kotak korek api, kosong, korek api, benang, koin, dan lem. Ambil bagian yang bisa digeser dan tusuklah lubang di keempat sisinya. Lalu, aplikasikanlah lem di dasar bagian yang bisa digeser dan tepatkan koin. Koinnya akan membuatnya berat. Ambillah korek api dan runcingkan kedua sisinya. Dan masukkan pada lubang di sisi lebar bagian yang bisa digeser. Susunlah benang 1 meter di dua lubang di sisi panjang. Ikat bagian ujung benang. Tempelkanlah sebuah mainan laba-laba hitam di bagian belakang. Mainan pun sudah siap untuk dimainkan. Pegang benang dengan erat dan bagian yang bisa digeser di atas. Di saat Anda melonggarkan benangnya sedikit demi sedikit, maka bagian yang bisa digeser merosot ke bawah. Di saat mengetatkan benang, bagian yang bisa digeser mengerap. Jika benangnya longgar, laba-laba akan merosot. Jika benangnya ketat, maka laba-laba akan mengerap. Inilah prinsip dibalik kotak korek api yang berjalan dan berhenti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.